Berikutnya, rilis terakhir oleh BNPB berjumlah 334. Pemerintah Kabupaten Cianjur perbarui korban tewas gempa mencapai lebih dari 600 orang. Perbedaan data didapat dari laporan RT, RW, dan Lura pasca Pemkap salurkan dana kerahiman 15 juta rupiah untuk setiap keluarga korban meninggal dunia. Tiga pekan pasca bencana Magnetudo 5,6 mengguncang Kabupaten Cianjur. Penanganan juga upaya pemulihan terus berlangsung. Fakta terkini, Pemkap peroleh data korban meninggal dampak gempa totalnya lebih dari 600 jiwa. Delapan orang dilaporkan hilang masih dalam pencarian. Jumlah ini diantaranya terdata setelah pemerintah Kabupaten menyalurkan uang kerahiman sebesar 15 juta rupiah pada keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia. Ternyata laporan jumlah penerima lebih banyak dari dana yang dipersiapkan berdasarkan data BPPD. BPPD itu mencatat dari rumah sakit dan dari... Yang masuk datanya ya Pak ya? Yang masuk datanya. Sementara ada warga kita kan di kampung baru-baru hayang laporan kan? Betul. Jadi ini tidak ada yang salah semuanya. BPPD betul. Betul. Mereka sudah mengerjakan. Mana buktinya ini, ini. Tapi sekali lagi ada warga kita dari ETA di kampung jauh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebelumnya merilis. Hingga awal Desember, gempa di Kabupaten Cianjur sebabkan 334 warga meninggal dunia. 8 warga dilaporkan hilang masih dalam pencarian. Data berbeda dua kali lipatnya. Namun sesuai arahan Pemkab, uang kerahiman senilai 15 juta rupiah per korban meninggal dunia akan tetap diberikan sejumlah data pemerintah Kabupaten. Dana disalurkan lewat pemerintah desa atau daerah setempat. Mugi Satria melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!